Selamat pagi kelas 5. Hari ini kita akan mulai masuk ke bab baru, yaitu bab 10. Judulnya Wenta, Wenta, artinya Tanya Jawab. Sebelum kita masuk ke teks bacaan bab 10, Lausa akan ajarkan dulu kosa kata yang akan dipakai di teks bacaannya. Jadi perhatikan ya, yang pertama itu ada Senma. Senma, artinya apa? Ini untuk kalimatannya. Kedua ada Wanwan, Wanwan, Lengkungan. Ketiga ada Kuah, Kuah, Menggantung. Keempat ada Ding, Ding, Berhenti. Kelima ada Tien Pien, Tien Pien, artinya Cakrawala. Lalu selanjutnya ada Chiang Pien, Pinggir Sungai. Chiang itu sungai, Pien itu pinggir. Jadi Chiang Pien itu pinggir sungai. Next ada Li, Li, Ikan Emas. Dan terakhir ada Juar, Juar, Kapal. Sekarang kita akan masuk ke teks bacaannya. Tekst bacaannya baik pertama, kita baca dulu ya. Senma, Wanwan, Kuah, Tien Pien. Langsung ulangi. Senma, Wanwan, Kuah, Tien Pien. Lengkungan apa yang menggantung di Cakrawala? Senma, Wanwan, Ting, Tiang, Pien. Senma, Wanwan, Ting, Tiang, Pien. Lengkungan apa yang berhenti di pinggir sungai? Lengkungan kapal yang berhenti di pinggir sungai. Ini di sebelah sini ada gambarnya. Bulan dan kapal itu sama-sama ada lengkungannya. Langsung ulangi secara lengkap mandarinnya saja. Senma, Wanwan, Kuah, Tien Pien. Senma, Wanwan, Ting, Tiang, Pien. Yuyang, Wanwan, Kuah, Tiang, Pien. Juar, Wanwan, Ting, Tiang, Pien. Next. Baik kedua. Kita baca bersama. Senma, Hong, Hong, Sui, Zong, Yiu. Senma, Hong, Hong, Sui, Zong, Yiu. Merah apa yang berenang di tengah air? Senma, Hong, Hong, Zao, Man, Tiang. Senma, Hong, Hong, Zao, Man, Tiang. Merah apa yang menyinari seluruh langit? Li yu, Hong, Hong, Sui, Zong, Yiu. Li yu, Hong, Hong, Sui, Zong, Yiu. Merah ikan mas yang berenang di tengah air. Tayang, Hong, 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 Zao, Man, Tiang. Merah matahari yang menyinari seluruh langit. Loh seakan ulangi baca mandarinnya saja. Senma, Hong, Hong, Sui, Zong, Yiu. Senma, Hong, Hong, Zao, Man, Tiang. Li, Hong, Hong, Sui, Zong, Yiu. Tayang, Hong, Hong, Zao, Man, Tiang. Nah, tadi kita sudah belajar dua baik dari bacaan bab 10. Dan sekarang Lause punya tugas untuk kalian, yaitu rekaman suara dari kedua baik tersebut. Jadi nanti kalian rekam suaranya, kumpulin ke WA-nya Lause paling lambat malam ini, jam 8 malam. Untuk tiga orang pertama, seperti biasa akan Lause kasih poin plus. Dan untuk dua orang yang terbagus rekamannya, akan Lause kasih poin plus juga. Oke, semangat ya mengerjakan tugasnya. Lause tunggu. Cai cien. Sampai jumpa.